Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Tama-tama Kami jatakan puji syukur Alhamdulillah Karena pada siang ini Kita masih berikannya kesehatan Hingga dapat sekumpul kita Di dalam jub meeting Pada siang ini dengan topik Wisu website tutorial dan menulis Pantun Kelog Tak lupa salam karibahan Junjungan Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terhormati Para peserta sekalian Mohon maaf Baru pulang tadi Dari klinik Kita tadi jam 3 Rupanya jam 14 ya Mohon maaf Sudah dibuka tadi ya Jadi Pada hari ini kita akan membahas Dengan topik Wisu website tutorial Dan menulis Pantun Kelog Sesuai dengan Akan adanya Apa namanya Kediatan kita Menulis Pak Pantun Kelog Pantun Kelog Pintalik telah dibuka Dan mungkin Kita persilakan Pada Pembicara pertama Dr. Rumarjin ya Pak Dr. Rumarjin Dipersilakan dengan Dengan judul kearifan lokal Dalam Pantun Silakan Terima kasih Moderator Sudah bisa nampak Slide ya Saya ingin menyampaikan secara singkat Tentang kearifan lokal Dalam Pantun Kita sekarang ini kan Sedang mengumpulkan Dan kearifan lokal Dari lima negara serumpun ASEAN Yaitu Indonesia Malaysia Singapura Dan Thailand Jadi saya sedikit Mengulang ini Bukan nak mengajar Lima berduri Bukan juga mengajar Tupai pandai melompat Tapi kita mau mengulang kaji Apa itu kearifan lokal Sedikit tentang Pantun Yaitu memiliki dua unsur Pemikiran Itu pembayang maksud Atau sampiran Dan maksud Atau isi Pantun Ini juga kita sudah tahu Bahwasannya Pantun itu Memiliki unsur Rima Minimal harus ada Rima akhir Kalau bisa ada Rima tengah Dan Rima akhir Dan yang sempurna itu Bila ada Rima penuh Dan Kita tahu juga Dua baris Dua baris pertama Adalah pembayang maksud Yang sebaiknya Mengungkapkan Tentang budaya Dan alam sekitar Dan disini nanti Kita mengharapkan Mengungkapkan Kearifan lokal Baik di dalam Sampiran Atau pembayang Maupun di dalam isinya Di dalam isinya Nanti kita bisa masukkan Apa pesan-pesan Yang akan disampaikan Nah Pantun bukan saja Digunakan sebagai Alat hiburan Alat untuk berkelakar Menyindir Atau Melampiaskan Rasa rindu dendam Tetapi yang lebih Menarik Yalah peranannya Sebagai media Dalam menyampaikan Kearifan lokal Dan tunjuk ajar Sehingga Pemikiran dan Kreatifitas Dalam pantun itu Memiliki Adanya proses Komunikasi Simbolik Itu tertuang Dalam sampiran Ataupun isi Pantun Simbolik Di sini Bisa berupa simbol Dari fenomena alam Tumbuhan Dan hewan Yang jadi Perumpamaan Di dalam pantun Simbolik juga Menunjukkan Kearifan lokal Suatu kebudayaan Tertentu Apa itu Kearifan lokal Kearifan lokal Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Tahun 2021 Itu adalah Kebijaksanaan Atau Kecendekiaan Kearifan lokal Adalah bagian Dari budaya Masyarakat Tidak dapat Dipisahkan Dari bahasa Masyarakat Itu sendiri Kearifan lokal Atau lokal wisdom Itu diwariskan Secara turun Temurun Dari suatu Generasi Ke generasi Melalui cerita Dari mulut Kemulut Kearifan lokal Juga ada Di dalam cerita Rakyat Dalam peribahasa Dalam lagu-lagu Daerah Palsapah Keindahan Alam Yang terjaga Peninggalan Sejarah Budaya Dan permainan Rakyat Kearifan lokal Juga merupakan Suatu pengetahuan Masyarakat lokal Tertentu Jadi artinya Indonesia Sebagai Negara Kepulauan Yang memiliki Ratusan Etnis Dan suku Tentunya Kearifan lokal Sangat banyak Kalau kita bandingkan Negara-negara lain Dengan jumlah suku Yang sedikit Contohnya Ini suatu Pantun klasik Yang mengandung Kearifan lokal Yaitu Palsapah kehidupan Ini kita sudah tahu Berakhir-akhir Kehulu Berenang-erenang Ketepian Bersakit-sakit dahulu Bersenang-senang Kemudian Ini merupakan Suatu Nasihat Ataupun Palsapah kehidupan Kemudian ada lagi Pantun Yang memiliki Kearifan lokal Yang kita sebut dengan Etnomedisin Ini juga Sudah kita kenal Pisang emas Bawa berlayar Masak sepi Di atas peti Hutang emas dapat dibayar Hutang diri Dibayar Kenapa harus pisang emas Kenapa tidak pisang barangan Atau pisang ambon Karena pisang emas itu Memang dia masaknya Sepiji-sepiji Sehingga Kalau orang berlayar Pantun yang sudah dikenal Lama ini Dan kita tak tahu Siapa Penulisnya ini Merupakan Suatu Kearifan lokal Yang menunjukkan Begitu jeniusnya Leluhur kita Sejak zaman dahulu Sehingga Pantun ini Panteslah Mendapat Penghargaan Menjadi suatu warisan budaya Tak benda Kemudian Unsur budaya itu Apa saja yang bisa kita Masukkan Antara lain Bisa kuliner Adat istiadat Sejarah Kesenian Peralatan dalam kehidupan Acara Dan pakaian adat Saya ambil contoh Saya membuat Suatu pantun Yang isinya Merupakan Heretics Yaitu Masjid Raya Medan Jadi bunyi pantunnya Serilah lama Masjid Raya Medan Masfur Beragam suku Jadi Di sini saya masukkan Masjid Raya Masjid Raya itu Berada di Medan Medan itu Beragam suku Jadi Medan Masfur Beragam suku Inilah kearifan lokalnya Di dalam Sampiran Nah baru Isinya Mari bersama Menjilid budaya Artinya Menjaga budaya Merawat budaya Titisan leluhur Resam Perilaku Ini contoh Kemudian contoh lagi Pantun kearifan lokal Yang berisi sejarah Contohnya Sultan Langkat Juang Berjaya Warna Melayu Kuning-Kundi Kenan Pejabat Julang Budaya Indah Rahayu Bening Berbudi Nah Huruf-huruf Yang saya Warnai itu Adalah Rimanya Ada rimah Akhir dan Rimah Tengah Yang sama Itu contoh Kedua Contoh ketiga Kearifan lokal Yang berupa Ronggeng Melayu Ronggeng ini adalah Suatu kesenian Yang khas Daerah Melayu Tetapi tidak semua Daerah Melayu Terutama Melayu Deli Di langkah Teratur Lampintari Ronggeng Deli Gembira sentiasa Nah disitulah Kearifan lokalnya Kalau lah luhur Pemimpin negeri Tak oleng jeli Bahtera Bangsa Nah ini juga Kita tahu Di daerah langkat Ada tari Ahoy Tari Ahoy ini Sekarang sudah Berubah-ubah Sudah dirubah Sudah direkayasa Oleh generasi Milenial Menjadi tari Yang Bernuansa Tari Senam Padahal aslinya Tari Ahoy itu Adalah tari Yang dilakukan Oleh masyarakat Setempat Yang kami tahu Di daerah Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Yang dilaksanakan Ketika mereka Selesai Panen padi Dan Mengirik padi Padi yang Sudah dipanen itu Dilepas dari Tangkainya Dengan cara Dipijak-pijak Jadi Sepantunya Buah somboy Asin melekat Boleh buat Minuman jadi Tari Ahoy Budaya Langkat Gelar saat Mengirik padi Nah ini Contohnya Jadi tadi Sudah ada Sejarah Sudah ada Heritage Sudah ada Seni Tari Dan ini Ada juga Pantum Batak Ini yang saya dapat Dari Sahabat Orang Batak Nah saya pun Membacakannya Ini mungkin Tidak pas Jadi artinya Benalu di pohon Angka Di tanah yang terhampar Kita hanya Meminjam nafas Sesungguhnya Tanah juga Pemilik raga Jadi Kalau memang Ada pantun-pantun Asli Seperti ini Yang mungkin Kalau tidak Kita munculkan Lagi Dia akan Terlupakan Atau terbiarkan Atau terabaikan Maka ini Merupakan suatu Tanggung jawab Kita lah Sebagai Masyarakat Indonesia Untuk Melestarikan Ini Ada lagi Pantun Mandailing Coba bacakan dulu Ini Pantun Mandailing Ini Cara membacanya Itu Saya minta Tolong Ibu Dahle Nah Cuman Bacanya Itu Ayat Setelah Karena ini Mandailing Dekat dengan Kelahiran Saya Mungkin Lebih Pas Dialeknya Itu Ya Sudia Au Sudia Sudia On Manoto Taji Nimanuk Di Rumbayan Sudia Au Minoto Daput Diari Peruntungan Ya Artinya Kemana Malah Saya Pergi Di Bawa Arah Agar Dapat Peruntungan Yang Bagus Itu Secara Keseluruhan Jadi Kita Tidak Bisa Satu-satu Oke Lanjut Beda Beda Rimanya Yang Warna Hijau Itu Rimanya Itu Di Akhir Kalimat Pertama Dan Di Tengah Kalimat Kedua Ya Kalau Saya Bacakan Mungkin Nggak Pas Nanti Dialeknya Bukan Pohon Yang Nggak Mau Tumbuh Salah Tanah Yang Tak Dipupuk Bukan Laba Yang Tak Ada Tetapi Tak Tahu Cara Menghitung Jadi Ini Mencerminkan Bahwasanya Ilmu Itu Perlu Dalam Bidang Apa Saja Nah Ini Pantun Angkola Ini Saya Pun Nih Bu Dalena Pantun Angkola Bisa Dibaca Itu Kampung Halaman Saya Berdekatan Dengan Mandeling Tadi Oke Saya Bacakan Ah Nah Tubuh Dilambung Suhat Ulang Bayen Mergonjong Gonjong Adong Namar Bagas Dipabuat Dungi Mese Adong Namar Lojong Nah Itu Artinya Secara Keseluruhan Dalam Tata Adat Pernikahan Ada Yang Sesuai Adat Memenuhi Adat Dari Awal Sampai Acara Pernikahan Sampai Pesta Tapi Ada Pula Yang Karena Memang Tidak Setuju Orang Tua Atau Ketidak Mampuan Namanya Istilahnya Kawin Lari Kalau Bahasa Bata Itu Mangalua Jadi Bisa Saja Jadi Tidak Harus Terpaku Dengan Adat Yang Banyak Prosesnya Itu Bisa Ya Merlojong Itu Kawin Lari Mangalua Bahasa Angkola Merlojong Tapi Bahasa Bata Mangalua Angkola Mandailing Sama Merlojong Ada Lagi Sebenarnya Dipabuat Takkobinoto Pura-pura Enggak Tahu Orang Tuanya Padahal Dia Sudah Setuju Mungkin Karena Pengaruh Ekonomi Tapi Kan Pernikahan Tidak Boleh Ditunda Yang Kedua Saya Pertumbul Dipar Dos Ikat Toko Toko Aso Damos Hapade Anni Halak Akun Dibalos Bisa Balos Kasih Sangat Ulos Ini Lagi Sangat Kental Dengan Keadifan Lokal Ini Secara Keseluruhan Kita Harus Terima Kebaikan Orang Dan Jangan Lupa Membalas Ya Bila Perlu Harus Dengan Ada Ikatan Tradisional Namanya Ulos Itu Sangat Perlu Kita Mengenang Budi Baik Orang Sampai Akhir Hayat Tapi Kita Tidak Bisa Tidak Boleh Mengenang Kebaikan Kita Pada Orang Lupakan Itu Seperti Itu Tapi Kalau Kebaikan Orang Harus Kita Ingat Seperti Hutang Emas Dapat Dibayar Hutang Budi Mati Itu Kalau Kita Translate Ke Bahasa Indonesia Seperti Itu Pak Dokter Lanjut Pantun Lima Sempurna Pantun Ini dari Sahabat Kita Roda Jamba Bukan Titik Membuat Tentang Bantun Kellog Maka Selanjutnya Kita Akan Mendengarkan Cikgu Karmin Abbas Mengenai Website Tutorial Tentang Website Kita Nantinya Pada Cikgu Karmin Abbas Kami Persilahkan Menarik Sungguh Penyampaian Oleh Dokter Marzin Terima kasih Saya Ucapkan Bagi Dokter Marzin Ibu Dalina Juga Kepada Dokter Agus Nadi Dan Rakan-rakan Yang hadir Pada Hari Ini Peranan Saya Peranan Saya Ialah Untuk Memberi Sedikit Bimbingan Bagaimana Kita Dapat Hantar Karya Kita Iaitu Karya Pantun Kelok Kita Untuk Dikumpulkan Dengan Tujuan Untuk Memungut Mengumpulkan Antara Tiga Dari Tiga ratus Hingga Satu ribu Pantun Kelok Dari Merata ASEAN Dari Singapura Dari Indonesia Brunei Dari Malaysia Dan juga Dari Thailand Diharapkan Dapat Kita Kumpulkan Dengan Menerusi Melalui Pangkalan Data Yang ada Di Pantun Sempang Kelok Dotcom Jadi Baik Baik Kita sekarang ini Berada Di Pantun Apa Dipanggil Sempang Dash Kelok Dotcom Ada dash Nya Garis Ada garis Kalau tak ada garis Tak sampai Nanti Nanti Tak kekelok Kita lurus Sada ke tempat lain Dan Diharapkan Selepas ini Ada yang Menghantar Pantun Karya Sendiri Ke Website Ini Dengan Itu Saya mulakan Tutorialnya Tentang Cara-cara Untuk Menghantarnya Untuk Yang Dah Biasa Mengetik Menggunakan MS Word Microsoft Word Atau PowerPoint Mereka Tentu Tidak Ada Masalah Dengan Perangkat Ini Jadi Website Ini Telah Dibina Dengan Satu Tujuan Iaitu Mengumpulkan Pantun Kelok Di Website Ini Ada Juga Alat-alat Kaedah Kaedah Untuk Memastikan Pantun Yang Kita Tulis Itu Adalah Pantun Yang Elok Jadi Yang Pertama Yang Perlu Kita Lakukan Kalau Belum Pernah Kita Mendaftar Ialah Kita Harus Mendaftar Terlebih Dahulu Daftar Setelah Daftar Login Daftar Di Sini Setelah Kita Daftar Kita Daftar Di Sini Daftar Kita Daftar Tak Perlu Pun Kita Periksa Email Tapi Kita Ingat Nama Kita Username Kita Password Kita Kita Ingat Kemudian Terus Boleh kita Login Saya Sendiri Kalau Nak Gunakan Saya Harus Login Setelah Kita Login Kalau Ada Yang Nak Daftar Mungkin Cepat Nak Daftar Dah Boleh Daftar Sekarang Kalau Nak Kemudian Setelah Daftar Nanti Di Login Jadi Sekarang Ini Saya Akan Login Saya Dah Daftar Saya Akan Login Jadi Ini Adalah Login Saya Bismillahirrahmanirrahim Masuk Terus Lihat Yang Terpapar Di Sini Adalah Karya Karya Yang Telah Saya Masukkan Ya Yang Di Atas Itu Adalah Paparan Oleh Doktor Umar Zain Yang Kedua Oleh Saya Semalam Saya Adakan Preview Preview Untuk Doktor Umar Zain Dan Juga Untuk Doktor Gus Nadi Jadi Saya Buat Satu Sample Satu Contoh Dan Ini Adalah Karya Originalnya Originalnya Yang Telah Saya Siapkan Dan Banyak Lagi Yang Telah Saya Siapkan Jadi Setelah Kita Menghantar Karya Kita Ya Ianya Akan Terpapar Begini Saya Berikan Satu Contoh Contoh Yang Ini Sembawang Adalah Kawasan Di Singapura Yang Semakin Hilang Apa Tanda-tanda Kemelayuannya Padahal Dahulu Sembawang Adalah Kampung Melayu Sembawang Sembawang Sejenis Pohon Sejenis Buah Namanya Sembawang Saya Berikan Jodoh Sembawang Ini Dalam Sembawang Kampung Melayu Kalau kita Klik Di sini Hasilnya Begini Hasil Yang Paling Penting Kita Mesti Ada Gambar Kalau tak Ada Gambar Kurang Menarik Ada gambar dan ada sedikit penerangan Jadi bila kita hantar nanti Adalah templatnya Adalah acuannya Macam nak buat kuih senang saja ada acuan Jadi saya berikan sedikit Info latar belakang Background information about sembawang Sembawang adalah sejenis pohon dan buah Yang lazim ditemui di jalan sembawang Jalan sembawang adalah jalan utama Terdapat banyak perkampungan Melayu Sehingga ada sebuah daerah yang dikenali Sebagai pertempatan kampung sembawang Sebuah majid lama didirikan di sini Dengan nama Masjid Pertempatan Kampung Sembawang Dari getah penawar iaitu ada jalan inggu Ingu itu adalah getah penawar Hingga kenama ikan mempurung Dan juga nama pelopurnya wakhasan Jalan sembawang merupakan tempat Tinggal orang-orang Melayu Kalau tidak kita Apa itu jadikan dia sebagai pantun kelok Lupa orang nantikan Jadi dengan cara begini Ianya ada daya tarikan Lebih ramai yang ingin tahu Kalau kawan-kawan Saya dari Sumatera Utara datang ke Singapura Tentu nak ke sembawang Kalau tidak dia asyik ke mall saja Jadi pantunnya Kiris bawang di alas kayu Asah parang tepi tempayan Jalan sembawang kampung Melayu Ramai orang jadi nelayan Memang kampung nelayan itu Jangan ingat tak ada nelayan di Singapura Singapura sebuah pulau dulu Di pinggirnya orang Melayu saja yang tinggal Tinggal di rumah Yang katanya Apa itu Tiang seribu Itu dia Saya ingat penulis Ini sebagai penutupnya sedikit saja Saya ingat penulis Tak kali dia ajak ke kampung Dalam ketuka Ini nama ikan pari yang kecil Yang kita suka makan ikan pari itu Namanya ketuka Atau setuka Pada tahun 1980-an Saya pernah kesana Perumahan di pinggir laut Dan di atas air Merupakan ciri khas perkampungan Yang dilawatinya di sembawang Ini sebagai penutup Kalau kita nak masukkan Video pun boleh Saya tunjukkan ya Bagaimana kita masukkan video Bukan Saya tunjukkan yang ada video Jadi saya Saya tunjukkan Sembawang yang di atas ini Yang semalam saya Buat sekali lagi Sebagai contoh Just as an example To Mr. Omar Zain And also Mr. Agus Naditalah It's the same thing Sama saja perkara Cuma di bawahnya Oh ya jangan lupa Nama Masya Allah Tak ada nama nanti Orang tak tahu Siapa punya kan Dan di bawahnya Nah video Bolehlah kita tonton Tentang Sembawang Jadi tujuan kita Ialah sebaik-baiknya Kita kekalkan Yang buat pantun ini Pantunnya original Pantunnya pantun asli Bukan diambil dari mana-mana Kemudian kalau boleh Gambar itu Diambil sendiri Jadi kalau jadi Simpanan kita Ia menjadi simpanan kita Yang mutlak betul-betul Yang bukan Tidak ada masalah Hak milik Tak ada masalah itu Dan ini Tentu menarik ya Kalau Para mahasiswa kita Yang melaksanakannya Apalagi kita ni Yang berpengalaman Ya Tentu kita dapat Menghasilkan Pantun Keluk Yang Baik-baik Belaka Okey baik Jadi sekarang ni Alhamdulillah Kita nak menghantar karya ni Ini yang tak sabar nak buat ni Jadi Kalau kita nak tahu Bagaimana Kalau Apa yang saya cakap Sekarang ini Dilupa Terlupa Mana boleh ingat Kita banyak perkara Nak ingat Jangan takut Jangan khawatir Kawan-kawan semua ya Kita pergi saja Ke pantun Apa Gariskelok.com Dan kita pergi ke bahagian tutorial ni Tutorial ni Diberikan Satu persatu Ya Kita ambil tutorial yang pertama Iaitu Cara pendaftaran Yang telah saya tunjukkan tadi Cara pendaftarannya Diberikan Contohnya Satu persatu Cara nak mendaftarnya Ya Ini cara nak mendaftarnya Kalau sempat Tengoklah video tu Rektor kita Beri ucapan Penting video tu ya Untuk kita tonton Ya Supaya kita tahu Apakah Projek Pantun Kelok ini Setelah kita mendaftar Jangan lupa Kita login ya Dan diharapkan Dah siap Karya kita Sebelum kita login Atau nak hantar Pantun Kelok ini Kalau tidak Terkial-kial Kita kat sini Nanti kata orang apa Kalau di Bangkok Pakai bat Kalau di Saudi Pakai rial Janganlah kita Berlambat-lambat Janganlah kita Terkial-kial Ya Dr. Umay Terkial-kial Terkain-kain Sama tu ya Agaknya Mungkin sama Jadi Jadi kalau boleh Dah siapkan Dah elok Dah ada gambarnya Dah ada gambarnya Kemudian Dah ada pantunnya Dah ada Teksnya Barulah kita letak Kopi Letak roti Letak kerupuk ke Ataupun goreng pisang Pisang goreng kan Sekejap saja Tak sampai 5 minit Dah siap lah Baik Jadi Kita Login pun Diterangkan caranya Seperti yang telah Saya tunjukkan tadi Bagaimana nak Login Kita login begitu ya Itu cara Meloginnya Masukkan Setelah kita daftar Ingat Ya Username Dan ingat password Kemudian Kita pun Nak kirim Baik Saya tunjukkan dulu Caranya Sebelum saya Berikan satu contoh Boleh ya Kawan-kawan ya Baik Jadi nak untuk Kirim karya tu Kita akan tekan Disinilah Kirim karya disini Kirim karya Saya tak tekan dulu Saya teruskan Klik disini Untuk Kirim karya Saya pindahkan Ini benda ini Selalu melekat Kat sini Kemudian Ada langkah-langkahnya Janganlah Panik banyak langkah Tu sampai 8 Tak ada apa-apalah Sebenarnya Itu adalah bahagian dalam Bila kita buka nanti Kita akan diberikan acuan Jadi yang pertama Saya katakan Ialah Kita ada Post cover Maksudnya ada gambar Gambar sampul Kata orang lah Gambar sampul tu Kita naikkan Naik muatkan Ada saiznya That is Certain saiz That you must follow Ya Dia beginilah Kalau panjangnya satu Kalau panjangnya Satulah Gambar tu Panjang satu Melintang satu Maka kalau dia berdiri tu Kalau lurus ke atas itu Dia separuh Jadi kalau dia 500 Dia 250 Kalau dia 100 Dia adalah 50 Jadi 100 dengan 50 Kalau 500 Dengan 250 Itu perlu kita edit dulu Sebelum Jangan ambil gambar-gambar Mana-mana Dan cuba Nak naik muatkan Lah nanti nampak mata je Hidung tak nampak Mulut tak nampak Rambut pun tak nampak Cuma nampak Bidik mata saja Jadi Kedua Kita masukkanlah Tajuk Nombor dua Apakah pantun Kearifan lokal kita Yang ketiga Kita masukkanlah Keterangan Seperti sembawang tadi Tentang kearifan lokal itu Empat Masukkanlah Pantun Kelok anda Kearifan lokal itu Lima Jangan lupa Nama Nama glamour tu Nama yang menjadikan anda Terkenal nanti Kerana apabila orang Buka Pantun tu nanti Mereka akan nampak Nama anda Dengan profil Sekali di bawah Dan Juga Tambahan Keterangan Ini tak semestinya Kita ikut Satu Dua Tiga Empat Lima Nak mulakan dengan Lima boleh Nak mulakan dengan Lapan Untuk publish Tak boleh Publish Dah habis Baru boleh publish Dan jangan lupa Nombor tujuh tu Nombor tujuh tu Boleh preview post Kita tengok post Jadi yang penting lah Saya tunjukkan Saya tunjukkan contoh lah Ya Jadi contohnya mudah sekali Saya dah ada Apa tu karya saya Di sini Karya Sibi Karmen Abbas Ni Dr. Umar Zain Dr. Umar Zain Apa tu Tidak letak Gambar Ya Dr. Umar Zain Dia Dia ada Dia ada video Oh tapi Dr. Umar Zain Dia ada video Dia main-main Ni tentang Tarikh Ahoy Dia terangkan di situ kan Nampak tu Dan Dr. Umar Zain Telah mengubah Dari segi Kedudukan Videonya Kalau videonya Patut di bawah Ke apa Dr. Umar Zain Letak di Bagian tengah Tak jadi apa-apa Masalah Dan kemudian juga Itu dah ada Pantunya di bawah ini Dan penerangan Selanjutnya Ada di sini Okey Jadi Ini Yang Dr. Umar Zain Apa kata Kalau kita lihat Yang Saya punya Baik Ini sembawang Jadi di sini Saya akan Tekan Edit Edit Post Dan kalau kita Perhatikan di sini Gambar tu tak ada Memanglah gambar tu tak ada Kerana gambar tu ada di Post cover di atas ni Kita memulakan post cover Ni nampak gambar tu ada di situ kan Sebab saya dah Saya dah masukkan gambar Kemudian Satu persatu Boleh kita edit Tekan saja di situ Kita dah boleh edit Nak edit Boleh edit Tekan di sini Boleh edit Kalau nak Tekan di bawah ini Boleh edit Tekan di sini Di nama pun boleh edit Kemudian Semua boleh edit Kita siapkan template Yang paling mudah dulu Yang mudah Kemudian nanti Bila dah Dah pandai Dah Kata orang tu Ilmunya dah meningkat Eh Mereka akan buat template Masing-masing Sekarang ini Saya akan tunjukkan Cara untuk Melaksanakannya Eh Dengan Apa tu Dari mula Perhatikan Pantun Garis Kilok.com Alhamdulillah kawan-kawan Saya akan buat yang sama Iaitu sembawang Pak Umar dengan Marai Dengan Pak Agus Dengan ini Dr. Dalina Saya gunakan yang ini juga Sembawang ini Jadi sembawang itu telah di upload Kalau sudah di upload Tajuknya di sini Boleh saya tukar Sembawang Dan di sini Dan di sini saya taruh Jalan sembawang Kampung Melayu Begitu kan Dan Saya tutup Tutup tengah Tekan dia di luar sini Dah tutup Okey sekarang ni Saya pun masukkan Nama kearifan lokal Apakah pantunnya Jalan Sembawang Kampung Melayu Kedua Saya nak buat narasinya Jadi narasinya apa Saya senang saja Saya dah siapkan narasi saya kan Jadi saya tinggal copy and paste saja Minta maaf ya Kalau nak di type nanti lambat sangat Jadi Di sini Saya letakkan Copy and paste saja Sudah Copy and paste Kemudian pantun keloknya Pun saya ambil di sini Senang Tak susah Okey Dari sini Maka saya masukkan Pantun kelok saya Kemudian Nama di sini Saya letak Sizi Karmin Sizi Karmin Abbas Ini saya suka ni Pak Obamnya Cara Letakkan Tahunnya di sini Kemudian di bagian ini Saya tambahkan lagi dengan Informasi Informasi tambahan Dan Yang menarik ni ialah Kita boleh tambah Yang lain-lain ni Kalau kita nak Contohnya Sebab di bawah ini Ada tanda plus Tanda plus ni Maksudnya lah Kita boleh insert Bahagian-bahagian yang baru Ya Jadi bagian barunya Seperti apa Bila saya tekan Ini nanti When I click this Then you look On your right side Sila lihat di bagian kanan Apa yang ada Pilihan-pilihan Ketentu yang ada Di sini Nak tambah Teks lagi Nak tambah apa Nak tambah Table Nak tambah Apa di sini Saya nak tambah Video Dari YouTube Jadi Nampak ni Embedible Maksudnya yang Yang boleh di Apa tu Kita Pacatkan Yang boleh kita Cacatkan Yang boleh kita cocok Yang boleh kita muatkan Jadi saya ambil YouTube Ini YouTube Cara ni senang sekali Caranya lah Saya Geret dia Pak Agus Nadia Geret dia Saya tekan Dan saya Kalau Singapura Panggil seret Nak seret di mana Nak seret di sini Nak seret di mana Jangan lepaskan dulu Yang penting Jadi kita nak letak dia di mana Letak di sini boleh Nak letak di sini boleh Tapi hati-hati Kita letakkan di bawah sekali Dan kita drop here Bila kita drop di sini Dia mintalah Apakah linknya dari YouTube Sebab yang kita nak masukkan YouTube Bukan kita nak masukkan Video sendiri Kita tak benarkan masuk video sendiri Kerana apa Saiznya terlalu besar Nanti server kita tak muat Dah Kena tambah Kena tambah Storage Kena bayar pulak kan eh Okay Jadi di sini Cara ni ialah Saya carilah YouTube di sini YouTube Y-O-U-T-U-B-E YouTube.com Dan saya carilah Perihal sembawang lah Apa saja perihal sembawang Saya cari Tunggu sebentar Tengah buka ni Mana dia Jadi di sini Kalau kita dapat Sembawang Sembawang Kampung Sembawang Katakan Sembawang Kampung Sembawang Kampung Hassan Sembawang Ini katakan Alamak Ada orang dapat tangkap Puntianak di sana Okay Jadi kalau ada yang dalam Bahasa Melayu contohnya Maka Kita akan Ni katakan ada kita hantu Di sini ni Siapa yang buat kita hantu Tak apa Saya ambil video ni sebagai ni Sebagai contoh sahaja Lalu Saya pun ambil URL ni Di atas itu Saya copy Copy ya Saya copy Hal-hal teknikal ni Seperti ni Perlulah Cari-cari sendiri Ya Okay baik Jadi di sini Dah ada Tinggal saya paste saja Saya tampal di sini Tampal saja Paste Dan bila kita embed video itu Tekan saja Video tu akan keluar di sini Nampak mudah sekali Ya Baik Mengapa kita gunakan Format Format yang very easy Yang mudah ni Kita perlu Buat ini kerana Nanti Yang dihantar di sini Akan dijadikan Naskah Akan dijadikan buku Akan dijadikan e-book Jadi sebaik-baiknya Semuanya telah kita susun Lebih awal Ya Janganlah ditambah-tambah Terlampau banyak sangat Sampaikan Nanti menyusahkan pula Para editor kita Ya kan Jadi para editor tu Nak kena edit 300 hingga 1 ribu Jadi kita pun Bersederhanalah Berpada-pada Kalau boleh Kalau boleh Ikut saja Template Yang telah Disiapkan Di sini Belum lagi tersiar Belum lagi tersiar Kita perlu Ya Apa tu Kita perlu Kategorikan Jadi untuk kategorikan Kita tekan Post di sini Ada kategorinya Ini kategorinya Ada 2 kategori Taruh saja Karya Pantun Begitu Kategori Tu jangan lupa Ada kategori tu Ya Don't leave it blank You cannot leave it blank You must have at least once Sekurang-kurangnya satu Kita siapkan satu dulu Lain kali kita akan Siapkan lebih banyak lagi Katakanlah kita buat Pantun apa tadi tu Batak ke Pantun Aceh Ataupun pantun Manda lainnya Ataupun pantun-pantun yang lain tu Diharapkanlah Berikan Maknanya dalam Bahasa Indonesia Atau bahasa Malaysia Supaya Yang lain pun Dapat menikmati Setelah saya Letakkan kategorinya Saya nak preview post Saya pun preview post saya Yeah Post saya Begitulah post saya Alhamdulillah Ada hantu kat sini Ya buat saya terperangkat Kemudian di bawah tu Cantik kan Tentang penulis Karmin bin Abbas Dilahirkan di mana Alah Kalau orang tulis tentang Biodata ni Mestilah yang bagus-bagus Kan yang tak bagus Dia tak nak tulis Okey baik Dan dari sini Kita pun publish The post Kita boleh publish di sini Publish saja Ataupun kita kembali Kembali ke Yang kita edit tadi Dan kita pun Publish post Gunakan butang lebih besar Lagi warna biru ini Come on Let us publish The post We publish the post now Sekarang Postnya sudah ada Macam mana nak tengok Pergilah ke sebelah kiri View your post Lihat Post anda Tekan post anda Maka Sekarang sudah ada Tiga sembawang Ya Allah Satu sembawang Dua sembawang Tiga sembawang Ada tiga sembawang Kita tak percaya Tengok di siaran sini Itu dia Di siaran di sini Ada tiga sembawang Satu sembawang Pak Omar punya Dua Tiga sembawang Banyak betul sembawang ni Dan kalau kita tengok Kita lihat Postnya kelihatan Begitu cantik sekali Dia bukan puji diri sendiri Tapi memang website ini Akan menghasilkan Paparan yang cantik Nak tengok di laptop cantik Nak tengok di handphone cantik Baik Ada yang Belum sempat Kita nak terangkan Contohnya Kalau kita lihat Di sini Tengok ni Tengok ni Tengok ni Tengok ni Ini apa ni AI pantun Apa ni AI pantun Kalau nak tahu sebab Kenapa Pantun Dr. Dalina Pantun Dr. Umar Zain Pantun kawan-kawan kita Yang lain tu Macam Sempurna lah Mengapa sempurna Kerana mereka menggunakan Artificial intelligence AI pantun Untuk menganalisis Dan menghasilkan Pantun Yang kata orang Sempurna Rimanya Sempurna Suku katanya Dan AI pantun Berguna untuk membantu Sebagai pembantu Kita sahaja Itu sahaja kerja dia Dan pada Peluang Yang akan datang Yang lain Kita akan sentuh Tentang AI Pantun Jadi harapan Doa saya Semua sihat Dan juga Timbul Hasrat Timbul minat Untuk menghasilkan Pantun Keluk Dan Hantarkan Pantun Keluk Ke Pantun Garis Keluk Dot Com Dan dengan ini Saya akhiri Penyampaian Saya Terima kasih Saya Ucapkan Kalau ada Soalan InsyaAllah Boleh Kita Buat Penjelasan Kalau tak Sempat Kita Akan Simpan dulu Dan kita Akan jawab Nanti Di mana Di Pantun Garis Keluk Dot Com Ini Dalam bahagian Soal jawab Ataupun dalam bahagian Penerangan Jadi sampai Di sini Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Waalaikum Assalam Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Kali Cikgu Carmen Abbas Saya menyampaikan Pemaparannya Tentang Tutorial Dengan Website Pantun Keluk Baiklah Mungkin Ini Telah Ada Beberapa Pertanyaan Saya Baca Cikgu Yang Menuliskan Pertanyaan Di chat Ada Berapa Orang Di chat Yang Pertama Dari Yusri Vpi Dari Empat Baris Pantun Tersusun Atas ABAB Tapi Pantun Dari Angkola Ataupun Aceh Tadi Berbeda Empat Baris AAAA Mohon Penjelasannya Terima Kasih Ini mungkin Dr. Romarjin Yang bisa Menjelaskan Berkenaan Tentang Topik Penjalan Metromarjin Dari Silahkan Baik Memang Kalau dari Segi Segi Keilmuan Atau Peraturan Dari Pantun Itu Terimanya ABAB ABAB Kalau AA Atau BB Itu Bukan Pantun Tetapi Kita Tidak Terlalu Kaku Artinya Pada Pantun Pantun Klasik Apalagi Pantun Daerah Itu Ada Juga Yang AA Terutama Untuk Pantun Daerah Tadi Seperti Yang Aceh Pantun Aceh Itu Malah Beda Rima Bukan ABAB Nah Untuk Yang Pantun Aceh Ini Memang Itu Ada Ketentuan Bersendiri Itulah Yang Kita Sebut Tadi Kearifan Lokalnya Ternyata Pantun Itu Berbeda Beda Namanya Juga Berbeda Beda Kalau Di Batak Namanya Umpasai Kalau Di Sunda Paparikan Jadi Untuk Yang Pantun Daerah Kita Tidak Ganggu Jadi Kalau Bisa Mengirimkan Pantun Aceh Misalnya Kita Tidak Ata Ati Itu Memang Ada Nanti AI Pantun Itu Ada Artificial Intelligensia Untuk Pantun Kita Tidak Harus Semuanya Mengikuti Itu Karena Disamping Memang Struktur Yang Terdiri Dari Rima Dan Jumlah Suku Ada Lagi Struktur Yang Paling Penting Dari Pantun Itu Adalah Etika Logika Dinamika Dan Etika Logika Dinamika Dan Estetikanya Jadi Kadang-kadang Tidak Pun Dia Rimanya Itu Cocok Tetapi Estetikanya Dinamikanya Pas Jadi Kita Tidak Terlalu Taku Dengan Aturan Itu Cuman Kita Memang Harus Punya Standar Karena Itu Bila Bapak Ibu Nanti Ada Memilih Pantun Pantun Daerah Itu Kami Sangat Senang Sekali Kan Kalau Bisa Memang Buatan Sendiri Lebih Bagus Kalaupun Tidak Yang Aslinya Tidak Apa-apa Tetapi Dijelaskan Itu Merupakan Pantun Klasik Jadi Itu Memang AB Itu Standar Untuk Pantun Melayu Untuk Pantun Mata Pantun Taro Tidak Harus Begitu Itu Saja Mungkin ada Tambahan Dari Cikgu Tidak Tidak Ada Pak Umar Sudah Cikup Lengkap Beneran Lengkap Terima kasih Mudah Sudah Jelas Dan Berikutnya Dari Parika Dara Assalamualaikum Pak Saya ingin Bertanya Bagaimana Pantun Yang Sudah Terpost Kita Mau Edit Kembali Pantun Itu Bagaimana Pak Mungkin Ini Dengan Cikgu Carmen Silahkan Terima Terima Atas Soalan Ini Setiap Soalan Yang Dihantar Ini Kita Simpan Dan Kita Akan Masukkan Dalam Knowledge Base Dalam Pangkalan Ilmu Pangkalan Pengetahuan Kita Supaya Kalau Ada Yang Ingin Bertanya Mereka Boleh Rujuk Pangkalan Itu Dan Dapat Jawapannya Untuk Pantun Yang Telah Diput Kita Ingat Satu Perkara Iaitu Kita Telah Login Ingat Kita Telah Login Setelah Kita Login Setelah Kita Login Dan Kalau Kita Pergi Ke Siaran Maka Kita Akan Nampak Pantun Yang Dihantar Pantun Kita Itu Boleh Kita Edit Boleh Kita Edit Di Situ Maksudnya Setelah Kita Post Kita Nak Edit Lagi Sekali Kita Buka Saja Siaran Kita Cari Pantun Kita Itu Kemudian Adalah Pencil Yang Kontot Yang Pendek Yang Tekan Saja Dan Kita Boleh Edit Nak Edit Sekali Boleh Nak Edit Dua Kali Boleh Nak Edit Banyak Kali Pun Bo Boleh Alhamdulillah Dan Di sini Saya minta Kerjasama Dari Kawan-kawan Terutama Dari UISU Supaya Tentang Tutorial Penggunaan Website Ini Janganlah Tunggu Saya Dan Dr. Umar Zain Untuk Adakan Kapan-kapan Kalau ada Keluangan Adakanlah Sendiri Kerana Apa Dari Dari Masa Ke Semasa Itu Kita Akan Tambah Tutorial Itu Ataupun Tutorial Yang Ada Sekarang Sudah Mencukupi Ya Tapi Sebelum Sebelum Beri Tutorial Daripada Orang Lain Rajin Rajin Hantar Karya Dulu Supaya Faham Betul-betul Betul Saudara Syafarudin Marpaung Jadi Selepas Sesi tutorial Ini Saya harapkan Ini ada 21 orang Kan Saya harapkan Setiap orang Hantar Satu Dapat 21 Kalau Satu Orang Hantar Tiga Lagi Kita dapat InsyaAllah Ini Dapat Bagus Nadi Iya Iya Cegu Jelas Oke Terima kasih Jawabannya Bapak Dari Sri Tadi Oke Selanjutnya Mungkin Yang Bisa Langsung Pertanyaan Silahkan Angkat Tangan Biasanya Pak Marpaung Silahkan Samparudin Marpaung Marpaung Sudah ada Sepuluh Hantar Saya belum Mendaftar Kata Pantung Itu Cikgu Tapi Belum Diedit Bolehlah Silahkan Pantil Kalau Mau Ditampilkan Boleh Nanti Tapi Belum Diedit Iya Saya Tunggulah Saya Tak Sabar Betul Nak Tengok Tampilan Tampilan Pantung Pantung Dari Kawan Boleh Boleh Kita Share Screen Dulu Pak Dokter Umar Oke Silahkan Dokter Umar Kita Coba Saya Coba Dulu Ini Nak Coba Antar Sudah 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 Kirim Kemarin Ke WA Dokter Umar Oke Saya Mohon Kalau Hantar Pantun Keluk Tolonglah Hantarkan Dengan Dengan Ini Penerangannya With Explanation A bit Dan Kalau Boleh Ambil Gambar Yang Cantik Silahkan Silahkan Betul Ya Betul Di Tanjung Bali Itu Pak Cikgu Ada Satu Kuliner Namanya Pisang Tejopit Ya Allah Pisang Apa Pisang Tejopit Nah Itu Nanti Biar Jelaskan Pak Marpa Itu Kalau Kejopit Kejopit Itu Beli Bagus Buat Pantun Covid Ya Maksudnya Pisang Panggang Pisang Panggang Karena Dijepit Dengan Kawak Itu Itulah Tadi Beda Daerah Beda Kalau Di sana Biasa Biasa Mereka Mengapel Kalau Di Padang Pisang Kapi Bagaimana Encik Marpong Silakan Sebentar Dulu Sebentar Saya Takut Tengok Awak Badan Ini Dah hilang Tinggal Kepala Ilmu Apa Yang Awak Pakai Sampai Seperti Itu Ilmu Kampung Sembawang Itu Cikgu Ilmu Kampung Sembawang Ini Kampung Jalan Kayu Gini Dr. Umar Dan juga Ibu Dalina Serta Dr. Agus Nadi Saya juga Ingin sarankan InsyaAllah Kita Adakan Juga Tutorial Untuk Ambil Gambar Dengan Handphone Jadi Kalau Ambil Gambar Itu Dapat Gambar Yang Terbaik Kalau Dapat Kita Himpunkan Gambar Gambar Yang Bagus Mungkin Boleh Dibilang Pakai InsyaAllah Handphone Kita Sudah Cukup Bagus Untuk Ambil Gambar Belakang Saya Dari Handphone Itu Itulah Dia Gambar Macam Itulah Buat Saya Geles Untuk Bapak Ibu Mohon Buka Kamera Biar Screenshot Screenshot Banyak Yang Berlopong Banyak Lubang Kita Ambil Gambar Gini Kalau Ambil Gambar Untuk Pantun Celok Begini Jangan Gini Jadi Gini Jadi Panjang 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 Silahkan Tunjukkan Wajah Saya Buka Buka Screen I Will Take Photo Jangan Kemana Mana Selain Saya Ambil Foto Di Sini Saya Juga Ambil Foto Di Laptop Saya Print Screen Sekali Boleh Buka Semua Amal Nasir Muhammad Ilham Dr. Dalina Pun Tak ada Gambar Ini Jauh Dr. Dalina Tak Kenal Lagi Sekali Sekali Lagi Alhamdulillah Kita Ada 5 Minit Lagi Kalau Ada Soalan Soalan Yang Nak Ditanya Dipersilakan Kalau Malu Nak Bertanya Sila Masukkan Di Chat InsyaAllah Kalau Boleh Kita Jawab Menunggu Pak Saperudin Yang bertanya Silahkan Bagaimana Cara Yang lain Yang lain Silahkan Jadi Share Kita Kita Akan Habiskan Tepat Pada Jam Berapa Jam 3 Mungkin Kalau Lebih Sikit 5 Minit Assalamualaikum Dr. Indra Mungkin Mau bertanya Tung Tung Sambai Tangan Tadi Tung Tung Oke Boleh Saya Bertanya Pak Moderator Mewakili Silahkan Silahkan Mewakili Orang Batak Batak Mereka Sepertinya Tidak Merasa Berhak Padahal Saya Sudah Post Di Grup Kami Ini Masalah Keadaban Lokal Yang Saya Lihat Orang Batak Itu Banyak Sekali Pantun Atau Kalau Di kami Orang Batak Namanya Umpasa Nilai-nilai Keadaban Lokalnya Sungguh Luar Biasa Tapi Mereka Tidak Merasa Berhak Itu Pantun Melayu Tidak Saya Bilang Coba Mungkin Penjelasan Ada Kawan-kawan Yang Ikut Disini Bahwa Keadaban Lokal Itu Walaupun Melalui Pantun Itu Semua Semua Yang Ada Di Daerah Daerah Itu Saja Pertanyaan Saya Mewakili Orang Batak Yang Ada Di Tapanul Utara Dan Selatan Juga Banyak Yang Bertanya Seperti Itu Terima kasih Pak Moderator Ya Terima kasih Ibu Ibu Dalena Pertanyaan Darik Kekera Penjelasan Silahkan Ya Itulah Membuktikan Bahwasannya Dari Generasi Ke Generasi Pantun Yang Sebenarnya Merupakan Warisan Ternyata Tidak Diwarisi Dan Tidak Diwariskan Kepada Generasi Seperti Penerusnya Pada Karena Itu Disinilah Wisu Melalui Pusat Studi Sejarah Budaya Dan Kearifan Lokal Kita Bekerjasama Bagaimana Mewarisi Dan Mewariskan Pantun Ini Supaya Dia Nantinya Kearifan Lokal Yang Kita Kumpul Ini Bagi Kita Yang Memahami Ini Memiliki Nilai Akademik Sebenarnya Nilai Akademik Apa Saja Termasuk Nilai Akademik Bahasa Sejarah Sosial Sastra Oleh Karena Itu Sekarang Kita Himbau Bukan Hanya Suku Sebenarnya Kalau Kita Baca Sejarah Pantun Filipina Juga Memiliki Pantun Thailand Juga Dan Beberapa Negara Lain Tetapi Memang Pola Pantun Berbeda Seperti Pola Kita Jadi Itu Tidak Kita Paksakan Harus Mengikuti Pola Kita Justru Itu Yang Mau Kita Tahu Bagaimana Pola Mereka Jadi Kira-kira Itulah Jawabannya Saya pun Kemarin Kami Mengundang Beberapa Tiga Orang Tokoh Karo Ternyata Ternyata Tanah Karo Juga Ada Pantun Di Sumalungun Juga Ada Pantun Dan Mereka Juga Merasa Kalau Tidak Ada Acara Adat Yang Memang Dilaksanakan Oleh Pengutua Pengutua Adat Pantun Ini Sudah Memang Hampir Hampir Ilang Saya Lupa Memasukkannya Ada Itu Pantun Karo Saya Catat Kemarin Lupa Saya Tanda Slide Kira-kira Gitu Ibu Dalena Ada Lagi Yang Ditambahkan Baik Boleh Saya Tambah Silahkan Tambah Tego Bagi Saya Komen Tersebut Bahawa Itu Pantun Itu Bukan Milik Kita Itu Ada Ada Unsur Satu Orang Itu Pemilikan Pemilikan Unsur Pemilikan Yang Dimaksudkan Mungkin Mungkin Saya Salah Mungkin Saya Betul Yang Dimaksudkannya Itu Pantun Kita punya Tak sama Seperti Pantun Itu Dia Mungkin Ada Makna Di Sebalik Itu Silapnya Ialah Pada Kita Pendekatan Kita Kerana Mungkin Pendekatan Kita Ini Terlalu Mendekankan Pantun Bila Pendekatan Kita Mendekankan Pantun Maka Kita Juga Mendekan Satu Unsur Kemelayuan Dengan Kata orang Itu Terlalu Mendesak Itulah Dan Suku Yang Lain Itu Mungkin Mereka Mempunyai Pandangan Peribadi Mereka Sendiri Ya Bahawa Pantun Pantun Itu Tidak Boleh Digunakan Secara Semeluas Semeluasnya Itulah Maksudnya Secara Kata Pantun Ianya pun Melibatkan Semua Sekali Jadi Di sini Kita perlu Buka Dialog Minum Kopi Makan Pisang Tadi Yang Disepit Untuk Lembutkan Keadaan Kalau tak Perlu Kita gunakan Pantun Kelok Mungkin Kita kan Orang Yang Berfikir Kita boleh Cari Cara Lain Kalau tak Sebut Pantun Mungkin Mereka Akan Turut Serta Jadi Itu Sebagai Pandangan Apa Itu Peribadi Saya Melihatnya Dalam Dari Sudut Yang Berbeza Ini Saya Nampak Sesuatu Yang sangat Menarik Tak Sabar Saya Nak Buat Apa Tu Pantun Pak Ahmad Pak Ahmad Bumbungnya Itu Atat Rumbia Ya Allah Dimanakah Pak Ahmad Besitang Besitang Subhanallah Besitang Masya Allah Orang Di Singapura Tercari Cari Atap Lumpur Lumpurnya Banyak Di sana Oke Saya Serahkan Kepada Ini Apa itu Dr. Agus Nadi Oke Terima kasih Dr. Mar dan Cikgu Karmin Ini dari Fitri Lestari Lagi Pantun Penjual Penjual Berikanlah Sedikit Apa itu Penerangannya Contohnya Buatlah Pantun Tentang Tapodang Emas Saya Lenggang 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 Lenggangkan Anak Di Pangku Kemana Akan Dibimbing Orang Kampung Dipertimbangkan Bisa Masya Allah Tetapi Tidak harus Terjemahan Tidak harus sama Tidak 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 Bagaimana Oke Kalau memang Waktu Sudah Habis Mungkin Lain Waktu Kita Bisa Lagi Berkomunikasi Belajar Tentang Pantun Ini Untuk Hari Ini Saya Rasa Kita Cukupkan Dengan Ucapan Alhamdulillah 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 Alhamdulillah